Pak, tadi ada 70 program ya Pak yang disiapkan, itu salah satunya atau yang paling utama bakal diterapkan apa Pak di Jakarta ini? Ya, intinya gagasan banyak, jumlahnya sih belum fix lah ya, seperti itu yang saya ingat. Tapi intinya, melanjutkan hal-hal baik dari Pak Anies, dari Pak Heru, dan Gubernur-Gubernur terdahulu, saya pasti akan melakukan perlanjutan yang sifatnya baik lah ya. Tapi yang belum-belum dan masih kurang sempurna, kita akan coba inovasikan melalui gagasan-gagasan tadi. Salah satu dari sekian banyak, karena dibahas mungkin kepanjangan, adalah concern masyarakat Jakarta yang ingin jarak dari rumah atau kunian ke tempat kerjanya jangan terlalu jauh. Jadi kan stres, macet, polutif, dan lain sebagainya. Nah, social housing kebetulan sesuai dengan visi-misi Pak Prabowo, ingin memperbanyak perumahan untuk menengah bawah, kira-kira begitu ya. Dan Jakarta nanti salah satunya menjadi etalase bagaimana social housing yang terjangkau dengan jarak yang dekat. Pak Ibu Jok, dari pertemuan tadi, pembahasan ini selain visi dan visi, Pak Jok, Pak Jok. Ya, seperti saya yang katakan tadi, ya tentunya tadi adalah forum silaturahmi juga ya Pak ya. Dan senang sekali mendengar langsung dari para calon gubernur kita ini, dan makhluk gubernur, ini kemana ke depannya wilayah-wilayah ini mau dibawa begitu ya. Karena kami dari Partai Perindo, tentunya sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya. Dan khususnya saya juga, karena saya warga Jakarta gitu ya, jadi memang pertanyaannya saya lontarkan pertama kali ke Pak cawan gubernur ini adalah, Jakarta mau dibawa kemana Pak? Ya, karena ya sebagai warga Jakarta, saya juga melihat banyak, sudah banyak terobosan melakukan, tapi juga masih ada PR-PR yang harus diselesaikan. Jadi, tadi senang sekali mendengar salah satu kerobosannya adalah social housing, menurut saya ini adalah ide yang bagus dan berlian, sehingga masyarakat, khususnya generasi muda, yang juga mendengar dan kebawah, ini bisa mengakses tempat tinggal yang layak, yang terjangkau, yang lokasinya juga tetap di dalam, mungkin dekat dengan tempat kerja, ya. Sehingga juga mengurangi, tadi disampaikan Pak Gok, mengurangi polusi juga. Gini tuh.